Intro Hey Ibu Mirsa, welcome back again to my channel Jumpa lagi bersama saya Ujang Halu Untuk kesekian kalinya pada hari ini ya Halo para fansnya Ebi Kali ini Ujang lanjut untuk mengajak kalian Nobar-barang momen saat Ebi Dima ini Memasuki panggung konser Kemenangan DA5 Indosiar Semalam ya Diirinya dengan tarian khas Dari Dima Dengan menggunakan kereta perang Ini gagah banget semalam Ebi ini Damagenya luar biasa sekali Terlihat sekali perjuangannya semalam itu Dan ini luar biasanya ini ya disini Bukan hanya dia ini mewakili Di daerahnya Dima Tapi disini juga Ebi Dima ini secara tidak langsung Memperkenalkan budaya kepada kita semua ya Budaya khas Dima semalam itu Dan Ini luar biasanya ini Ujang sampai merinding melihatnya ini Karena memang Kalau misalkan sesuatu yang berbau Buda kebudayaan Seperti tarian Seperti Lantunan Senandungan Lagu seperti itu Semacam Apapun itu yang Berkaitan dengan kebudayaan itu Selalu bikin merinding Ujang langsung saja mungkin play videonya Untuk kita tonton bersama Betapa luar biasanya ini Ketika Ebi memasuki Panggung konser kemenangan DA5 Indosiar semalam Ya Ini dia videonya Harap-harapkan ya Uh Edinya keren banget Bagaikan pangeran dia ya Berjuang untuk memperebutkan Piala juara 1 Keren banget Ada dua wanita disitu Yang Seperti apa ya Menabur Itu menabur beras Apa ya Seperti putih-putih Kayak gitu ya Itu mungkin adalah Semacam kayak ini ya Bisa dibilang Apa ya Namanya itu Kayak ritual Kayak gitu ya Ritual daerah gitu Iya loh Pemirsa itu Kayaknya beras Tentu ya Putih-putih Kayak gitu Oke Nampak sembringah Sekali disini ya Padahal kita tetap Tidak tahu nih Isi hatinya Seperti apa Pasti dia Apa ya namanya Tegang banget lah Pastinya ya Karena ini adalah Malam puncak Malam penentuan Gitu kan Ini alat-alat musik Khas dari Bima ya Ini instrumennya juga Bener-bener Instrumennya itu Bener-bener ini Kayak instrumen perang Kayak gitu Genderangnya Bikin semangat gitu Mereka nyanyi ya Ini adalah lagu daerahnya ya Lagu khas Bima juga Enak banget Ini sebentar ini Siapa aja sih sebenarnya Oh ini alumni Anak-anak DA Terdahulu Dan juga Anak-anak DA5 ya Angkatan EBI Yang kemarin-kemarin Iqbal Mardot Hebat kan pemirsa Ini jadi secara tidak langsung Kita tahu ya Macam-macam talian Dari khas Bima Apa namanya Ya Maksudnya kesenian Dari Bima ini Semua disini Tampilkannya Baik dari penarinya Lagunya Terus apa Semacam ritual Kayak gitu Barusan dilempar-lempar Kayak lempar Apa beras Kayak gitu ya Kita jadi tahu Gitu kan Buat kalian yang sudah pernah ke Bima Ya pasti sudah tahu lah Mungkin Atau mungkin kalian orang Bima Mungkin bisa jadi Hei Arvan Ada Bima Sampai juga loh Disini Diicapin Cantik Semalam itu penontonnya Full Baik di luar studio Ataupun di dalam Karena malam puncak Mungkinnya cool banget Sumpah ini Oh ada tarik kiring juga ya Barusan itu Ujang lihat Wow Keren banget Ini keren banget Sumpah ini Ujang seneng sekali gitu Lihat Akhirnya bisa melihat Meskipun di televisi gitu ya Ini macam-macam Kesenian budaya Khas dari Bima Gitu kan Kita bisa tahu Ya meskipun Ebi bukan menjadi Juara satu ya Tapi kita Harus tetap support dong ya Sebagai Fansnya Ebi gitu Karena pemirsa ini Sebenarnya adalah Grebang awal ya Karena kompetisi Sebenarnya itu Setelah ini Bagaimana caranya Ebi bisa Bertahan Berkarir gitu kan Itu tidak menentuk Kemungkinan Meskipun dia jadi Juara dua Tapi bisa saja Dia karirnya itu Lebih gemilang Dari juara satu Itu bisa terjadi loh Jangan salah ya Apabila Ebi ini Kreativitasnya Lebih kreativitas lagi Lebih banyak berkarya Berkarya lagi Karena sebenarnya Untuk mempertahankan Kepopularitasan Terkhususnya Di industri musik Itu adalah berkarya ya Jika Ebi kedepannya Lebih banyak berkarya Itu bisa saja Ebi itu lebih Apa ya Karirnya itu lebih Gemilang Ketimbang Juara satu ya Itu bisa terjadi Lebih sekebalikan Itu sebenarnya itu ya Pada itu Tetap support Ebi-nya Karena ini adalah Awal Ebi Berketimbung Di industri musik Terima kasih Buat kalian Para fansnya Ebi Yang sudah menyempatkan Mampir Seperti biasa Jika kalian punya pendapat Silahkan di komen saja Jangan lupa like-nya Share-nya Dan subscribe-nya Agar kalian selalu Mendapatkan update-an Dari Ujang Halo Ujang pamit dulu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.